Bertrand Antolin, aktor ganteng yang mengawali karirnya pada tahun 2002 masih eksis sampai sekarang. Selain aktif sebagai aktor, Bertrand juga seorang presenter dan model yang terkenal. Di usianya memasuki 40 tahun, Bertrand makin kece dan awet mudah di setiap penampilan, ya lo teman viral. Penasaran kan apa aja aktivitasnya saat ini? Langsung kita viralin aja yuk! Bertrand Antolin! Sudah hadir di sini, tapi sayang banget kita kehadiran Bertrand di saat yang duka ya, kita dengar berita tentang Ibu Baptis, bener ya kok ya? Kebetulan juga bisa Bertrand menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jujur, keluarga Kopi Viral, thank you banget. Di sela-sela lo sedang berduka, lo sempat hadir pagi hari ini, ada apa yang sebenarnya? Ibu Baptis saya, Mama Ica, dia mengantar my godfather, ayah Baptis saya. Saya, Papa Ari, untuk usi darah di rumah sakit, beberapa kali kemudian Mama Ica terkena COVID-19. Ya kan, terakhir dia positif, dia masuk ke rumah sakit sampai sekarang sudah perjalanan ke makam juga kita nggak bisa. Saat ini nih? Yes. Oh iya. Jadi saya cuma sebentar, mohon maaf semuanya. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih buat doa-doanya, terima kasih atas semua maunya lah. Jadi Bertrand nggak bisa jenguk dong? Nggak bisa jenguk, nggak bisa mengunjungi sama sekali. Mulai dari masuk rumah sakit, sampai masuk nanti ke Lian Mahat juga bisa nanti. Bertrand, siapa sih almarhumah? Almarhumah adalah ibu Baptis saya. Dulu, apa ya, saya bandel ya, saya punya ibu ini yang membaptis saya. Yang sering banget mengajak Bertrand kegiatan sosial. Dia ngasih, setiap hari ada orang yang bertrand tahu ketok rumah, entah orang gila, ada siapa ketok minta makan. Dia itu sampingnya. Tangannya ringan banget untuk selalu memberikan. Iya, puji Tuhan memang dia orangnya seperti itu. Dan luar biasa sekali. Dan selama masa pandemik, dia itu berbagi. Dia minta sama anak-anaknya, termasuk sama Bertrand, Sampai ke bedeng-bedeng, sampai ke mana, dia kasih. Luar biasa. Jadi kita juga bisa melihat bahwa ketulusan hatinya Bertrand selama ini, Karena kok bener deh, yang paling diingat sama kita semua di sini, Bahwa Bertrand juga orang yang sangat ringan tangan gitu. Membantu sesama, tidak memandang siapa dia, Borongan mana, agama apa, tersebut. Kegiatan sosial. Apapun dilakukan untuk membantu sesama. Gue tuh ngeliat Bertrand tuh ya, biasanya ya, Nggak biasanya sih, ini menurut subjektif gue aja. Artis, ganteng, bule, biasa tuh. Tapi kalau dia, enggak sih. Ambil nama. Asik nih. Bertrand, dapat salam dari istri saya, Kalina, tadi. Salam juga. Salam juga dari Afi. Mana itu belum ngirim lagi masker-masker itu. Kepir, ya? Iya, kan? Dari Desember. Karena pandemi kali juga ya. Kepir, ya. Kepir, ya.